melanda tiga buah bangunan yang digunakan untuk studio for photo dan rias pengantin di kota Palangkaraya pada KB Siang. Warga di sekitar lokasi panik karena kobaran api cepat membesar, disertai kepulauan asap hitam yang membumbung tinggi. Sejumlah karyawan dibantu warga sekitar, hilir mudik menyelamatkan barang-barang dari kebakaran yang melanda tiga bangunan yang digunakan untuk studio foto dan rias pengantin. di jalan Raja Wali, kota Palangkaraya pada hari Kamis. Kebakaran yang terjadi sejak sekitar pukul setengah dua siang membuat warga panik karena kobaran api yang cepat membesar, disertai kepulauan asap hitam yang membumbung tinggi. Pemilik tempat usaha mengaku tidak mengetahui tempat usahanya terbakar karena sedang tidur siang. Saat dibangunkan keluarganya, ia pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi sayangnya, api sudah terlanjur membesar. Kita kan waktu itu kan tidur ya. Pitar pukul berapa itu? Lupa sih, pokoknya satu jam setengah yang lalu lah. Nah, itu jam berapa? Aku sudah lihat jam. Nah, setelah itu ternyata api itu sudah membesar di belakang. Nah, itu kelihatannya apinya itu dari atas. Nah, kemungkinan besar itu konsepkan di sini. Untuk memadamkan kebakaran, 10 unit mobil tangki air dan belasan mesin pompa air portable dikerahkan bersama petugas gabungan pemadam kebakaran kota Palangkaraya dan sejumlah relawan. Mereka kesulitan memadamkan api karena material bangunan dan barang-barang di dalamnya mudah terbakar. Bahkan, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Butuh waktu satu jam bagi petugas untuk dapat memadamkan api. Aparat Polresta Palangkaraya diterjunkan untuk menyelidiki kebakaran yang ditaksir menimbulkan kerugian hingga 500 juta rupiah. Andre Faisal, BTV Palangkaraya, Kalimantan Tengah